there's not much to do when all I can is thinking about you not doing well don't know where you are cause you're not here it's been with you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel mafidatulahilim nah teman-teman apa kabar semuanya semoga kalian semua dalam keadaan sehat baik dan dimanapun kalian berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala untuk yang sakit aku udah akan semoga cepat sembuh jangan penyakitnya oleh Allah dan lagi kesusahan semoga dimudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin syaratifitas ku lagi teman-teman sebelumnya aku mengucapin banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ku ini semoga setelah kamu nonton bisa mengambil manfaat untuk video ku untuk yang baik bisa diambil untuk yang jelek dibuang aja yang namanya juga manusia tak ada yang sempurna nah teman-teman untuk mengawali video ku ini ini tuh lanjutan yang kemarin ya pas aku persihapan bersihin kelapa lanjut di parut tapi untuk selanjutnya enggak aku masukkan di video yang sebelumnya semuanya jadi ini lanjutannya ya dan untuk kelapa kelapa kemarin ini tuh dibikin wing call sama dibuat isian tapi pas waktu pembuatan enggak aku ngerekod panjang-panjang ya teman-teman cuma aku kasih lihatin aja soalnya untuk ambil videonya kan pasti malam hari ya soalnya untuk pembuatannya juga di malam hari untuk pencahayaannya kurang bagus ya kalau buat video jadi emang sengaja enggak aku perpanjang cuma aku kasih lihat aja nah untuk pagi harinya seperti biasa ya aku tuh selalu nyempetin buat ke rumah bapak buat masakin meskipun masakan aku juga yang simpel-simpel aja ya intinya yang dimasak juga itu-itu aja enggak lepas dari tempe tahu tapi kalau sudah masakin bapak ini tuh sudah tenang gitu ya lanjut untuk beres-beres rumah terus nyiapin anak berangkat sekolah nah disini tuh aku lagi buat bumbu pindang ya teman-teman tadi tuh aku sudah menggoreng pindang di awal tadi lanjut nih aku mau kasih bumbu pindang untuk bumbu pindang ini cuma aku iris-iris aja gitu ya soalnya untuk pindangnya kan pindang kecil jadi kalau aku masak pindang kecil cuma aku irisin bumbu dasar aja beda kalau yang aku olah ini pindang besar pindang salam kalau pindang salam aku tuh seneng dikasih bumbu ulek itu yang banyak nanti dikasih irisan tomat juga ya sardin ala-ala gitu ya kalau masa pindang salam nah ya teman-teman jangan salah sama pisau aku yang gagahnya panjang banget kalau kalian sudah ngikutin aku dari awal mungkin kalian sudah tahu ya untuk pisau ini tapi kalau yang belum tahu mohon dimalumi aja ya soalnya pisau yang biasa aku bawa masak di rumah bapak ini ya ini tuh lagi dimijam buli aku kemarin buat bersihin kulit kelapa gitu ya teman-teman jadi aku tuh pas ke dapur bapak langsung aja aku ambil pisau di depan di warung gitu ya untuk pisau ini kan ini tempatnya di warung aku males aja ngambil di rumah buli aku jadi aku pakai aja pisau yang di depan oh ya teman-teman aku ingin banyak terima kasih ya yang selalu hadir di videoku ini entah kalian komen gak komen aku ucapin banyak terima kasih aku cuma bisa doakan kepada kalian semua semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu serta keluarga dimurahkan rezekinya dimudahkan semua urusannya dan tak lupa bahagia semoga apa yang kita cita-citakan kita inginkan kita harapkan segera terwujud dengan izin Allah amin amin ya robel alamin nah untuk kalian yang hadir jangan lupa untuk sempatkan komentar kalian ya insyaallah kalau aku ada waktu senggang aku akan kunjung balik ke channel kalian bagi yang punya channel kalaupun gak punya channel tetap sempatkan komentar kalian ya karena komentar kalian yang positif bisa membangkitkan semangat aku buat upload video terbaru oh ya teman-teman kalau ada teman yang belum aku kunjungi mohon maaf ya teman-teman soalnya untuk akhir-akhir ini anakku ini suka rewar sukanya sukanya sepet dan di lapangan gitu ya aku suruh ya suruh ngawasi suruh apa bahasanya indonesianya ngodek ya teman-teman aku aku gak tau yang pasti aku tuh juga ikut lari-larian gitu ya nangkep anakku deruna yang sukanya ini tuh bergantian sama anak yang lain dia itu seneng banget kalau pakai sepeda yang besar dia itu bisa turun sendiri tapi gak bisa naik jadi aku tuh harus selalu mengawasi sambil berlarian ngikutin adik runa dan untuk adik runa sendiri namanya anak-anak kalau pas bermain dia gak tau capek gitu ya masya Allah dia itu pulang sekolah sampai zuhur baru selesai sepedaan habis itu jam 2 sampai sore sepedaan lagi jadi untuk aku sendiri ya untuk akhir-akhir ini sibuk sama adik runa nah lanjut ke videonya ya teman-teman disini tuh aku mempersiapkan bahan buat sambal ya tak lupa aku tuh selalu bikin sambal buat adik aku meskipun untuk menu kali ini juga sudah ada irisan bumbu dasar ya tapi untuk adikku kalau makan gak ada sambalnya agak kurang selera gitu ya kurang nikmat jadi sekalian aku bikinin sambal di setiap masakan oh ya nih teman-teman sambil kalian ngikutin aku lagi masak aku mau memperkenalkan diri dulu halo teman-teman perkenalkan nama aku Layli aku ibu tega anak desa tepatnya di kota Bojonegoro bila kalian berkenan tolong bantu aku ya pengembangin channel seterian aku ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share dan aku ucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang sudah like, komen, subscribe, dan share semoga kebaikan kalian semua jadi bergandakan oleh Allah dan dibalas dengan sebaiknya balasan untuk yang baru gabung yang baru menemukan channelku ini aku ucapkan selamat bergabung jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe-nya jangan laikkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan dan setiap aku upload video terbaru nah lanjut ke videonya ya teman-teman disini tuh aku lanjut ya mau bikin tempe goreng untuk tempe goreng kali ini aku mau kasih bumbu ulek aja ya teman-teman soalnya aku tuh keseringan kalau masakin bapak tempenya itu selalu aku iris-iris gitu ya jadi untuk kali ini aku goreng tempenya mau aku kasih bumbu bumbu ulek maksudnya ya teman-teman nah disini tuh sebelum aku melanjutkan buat tempe gorengnya tadi aku mau mematengkan masakanku ini dulu ya ini tuh bumbu pindang ya teman-teman ini tuh sudah mau mateng jadi mau aku matengkan dulu nah untuk aku masak pindangnya tak lupa dikasih garam ya dan penyedap rasa soalnya untuk pindang ini kan asinnya kurang ya berbeda sama ikan asin kalau goreng ikan asin dikasih bumbu gak usah dikasihin garam soalnya untuk ikan asin kan sudah asin banget nah dilanjut nih ya untuk bumbu tempe aku langsung aja aku terusin ya ini sudah lengkap buat bumbunya langsung aja untuk aku ulek nah untuk tempe yang dikasih bumbu ini sebenarnya lebih nikmat gitu ya teman-teman daripada kalau tempe cuma dikasih bumbu iris tapi meskipun begitu ya untuk pagi hari untuk menu masakan yang simple ini tuh sudah enak aja ya teman-teman soalnya pas dimakan ini tuh perutnya kosong jadi untuk menu masakan apa aja terasa nikmat alhamdulillah dengan keadaannya sehat kita makan pastinya terasa nikmat ya teman-teman karena kalau di fikir-fikir nikmat yang paling beragak ini adalah kesehatan ya teman-teman jadi kalau keadaan kita sehat kita harus bersyukur alhamdulillah oh iya nih teman-teman mungkin ada teman-teman yang pas liatin video aku ini pas memasak kok bumbunya nggak diwadain apa gitu ya jadi dimaklumi aja teman-teman soalnya untuk aku di dapur ini ya nggak ada setok bumbu apapun kalau mau masak ambil aja ke beban ya ke warung ngambilnya juga secukupnya ya yang penting bisa buat buat masak sekali masakan soalnya untuk bumbu-bumbu kalau lupa ditaruh di meja dapur ini bakalan habis dimakan sama tikus untuk tikus sendiri ini tuh memakan apa aja ya untuk tumbar ini juga bisa dimakan tepung terus apalagi ya untuk kencur juga intinya semua dimakan ya teman-teman jadi untuk dapur ini emang sengaja nggak ada setok perbumbuan nah untuk kalian semua ada samaan nggak nih yang dapurnya ada tikusnya sering gitu ya diobrak aplikin sama tikus bisa ya ditulis-tulis di kolom komentar nah terakhir ini ya ini tuh sudah mau matang aja sudah lengkap untuk menu pagi ini ini tuh aku lagi menghaluskan sambalnya ya untuk sambalnya tak lupa dikasih terasi untuk adikku sendiri nggak mau ya sambal dikasihin teri dia nggak suka padahal untuk di depan di warung bapak juga ada teri tapi nggak mau kalau sambal dikasihin teri nah jadi inilah pendapatan menu pagiku ini ya teman-teman Alhamdulillah nah dilanjutnya teman-teman setelah pulang sekolah ini ya ini tuh aku mampir dulu ke rumah bapak dan tak lupa ini ya anak-anak kalau pulang sekolah ini tuh selalu mintanya es krim ya teman-teman soalnya untuk pulangnya juga sudah siang banget pulangnya ini sekitaran jam 10an jadi anak-anak kalau siang emang sukanya minta dibeliin es krim nah ya teman-teman jangan sofa sama mbak Roya yang masih pakai baju seragam soalnya ini tuh lagi di rumah bapak aku ya untuk sekolah untuk mengaji ini emang lewat gitu ya di rumah bapak aku jadi sebelum aku pulang aku mampir ke rumah bapak aku tuh mau nyempetin buat menyapu halaman bapak ya soalnya untuk halaman bapak ini sudah kotor banget karena untuk daun mangga ini kan waktunya ganti daun apa gimana ya teman-teman untuk daun yang kering pada perjatuhan untuk di rumah aku alhamdulillah sudah di depan gitu ya sama pak suami aku tuh minta bapak aku untuk pohon mangga ini aku suruh tebang tapi bapak aku gak mau soalnya katanya biar adem gitu ya kalau ada orang pembeli biar gak kepanasan soalnya untuk depan ini kan ada warung bapak ya teman-teman jadi sengaja gitu ya untuk pohon manganya gak ditebang oh ya teman-teman tadi tuh aku berhenti dulu ya soalnya ada pembeli gitu ya lagi beli bensin jadi aku skip dulu buat ngeladeni pembeli nah ya teman-teman untuk aku ini belum bisa ya ambil video di rumah soalnya pas pulang sekolah pasti untuk adik Runa sama mbak Raya sudah di parani sama teman-temannya mohon maaf ya teman-teman untuk bahasaku campuran soalnya untuk aku lemot gitu ya buat mikir apa bahasanya parani jadi aku langsung aja ngomong parani untuk yang gak paham mohon maaf dimalumin aja ya orang desa nah teman-teman jangan sama adik Runa untuk adik Runa emang tingkanya kayak gitu ya dia tuh gak bisa diem padahal ya ini tuh anak cewek ya tapi sukanya ya naik naik manjat manjat gitu ya intinya untuk tangan dan kaki dia tuh gak bisa diem kalau gak dipegangin hp oh ya teman-teman sampai disini dulu ya untuk video ku hari ini terima kasih banyak yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir mohon maaf ya kalau aku ada salah kata ataupun salah apa ya mau dimalami aja untuk saran dan kritik dari kalian tulis aja di komentar pasti aku baca dan aku terima dari aku wibadi mohon maaf sebesar-besarnya terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati